Cara-cara setan menyesatkan manusia 1. Memandang baik perbuatan yang buruk. Hal ini akan membuat manusia semakin banyak melakukan kemaksiatan. 2. Melakukan tipu daya. Ketika seseorang ingin memperoleh pinjaman berbunga dari bank, maka setan akan melakukan tipu daya dengan mengatakan bahwa pinjaman itu diperbolehkan karena tidak berbuat jahat pada orang lain. 3. Menunda manusia untuk bertaubat. Setan membisikkan bahwa masa muda merupakan fase terindah dan taubat bisa dilakukan di lain waktu. 4. Membisikkan kejahatan. Setan akan membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia sebab merusak hati merupakan sasaran setan dalam menyesatkan manusia. 5. Membuat lupa larangan. Setan akan membuat manusia menjadi lupa terhadap apa yang dilarang Allah. 6. Menumbuhkan angan-angan kosong. Angan-angan kosong akan membuat manusia lalai sehingga mau masuk surga tanpa usaha yang sungguh-sungguh. 7. Menyampaikan janji-janji palsu. Setan akan menyampaikan janji palsu agar manusia sesat dan menyesal dalam kehidupan di akhirat. 8. Memalingkan manusia dari jalan Allah. Memindahkan manusia dari jalan hidup yang benar ke jalan hidup yang batil termasuk suatu hal yang diinginkan setan. 9. Menanamkan permusuhan. Permusuhan antar manusia merupakan akibat dari godaan setan sehingga terjadi sesuatu yang sangat tragis di antara sesamanya. 10. Menimbulkan perselisihan. Perselisihan yang menyebabkan perpecahan permusuhan juga harus diwaspadai sebab hal ini dapat menjadi cara setan dalam menyesatkan manusia. Yang like dan subscribe channel ini semoga masuk surga. Terima kasih telah menonton!